. Tim Sargabungan tengah melakukan evakuasi kapal motor KM Putra Baroka SN yang sempat mengalami hilang kontak sejak Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Kapal Putra Baroka SN itu ditemukan di perairan Tanjung Sedari, Kabupaten Karawang. Kasat Polair Polres Karawang, AKP Zulkifli Sitorus menjelaskan atas laporan Basarnas terkait hilang kontak kapal itu, pihaknya langsung melakukan pencarian hingga akhirnya ditemukan di perairan Tanjung Sedari, Kabupaten Karawang. Saat ini personil gabungan dari Polair Polres Karawang dan Polda Jawa Barat sedang melakukan evakuasi kalap tersebut. Evakuasi itu dengan ditarik menggunakan dua kapal untuk dibawa ke pesisir Ciparage. Evakuasi, bersama tim dari direktat dari Polda, jadi sebenarnya kita empat personil, sehingga dari Polda empat personil, kita melaksanakan evakuasi menggiring kapal itu untuk ke darat. Rencana kita tadi mau ke muara, ke kantor, karena situasi alam yang lagi pasang surut, sehingga tidak bisa masuk muara. terpaksa kita arahkan ke arah Belanakan. Dari kondisi APK sendiri bagaimana? Sejauh ini yang kita lihat adalah dari 19 orang ini semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Komunikasi dengan nakodanya, jadi berikut nakoda ada 19. Sudah ini, sesuai dengan perintah pimpinan, kita lakukan pemeriksaan kesehatan, mungkin rencana sekarang menunggu mantri, nanti kita adakan cek kesehatan yang bersangkutan. Itu kapal yang hilang kontak itu, dia sedang mencarikan atau gimana? Mau informasinya baru mau belayar, karena dia berangkat dari Indramayu hari Minggu, kemudian sampai semis, kemudian sampai di perairan ini perairan kerawang kita disedari itu hari Minggu. Kemudian trouble mesin di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.